Halo selamat malam teman-teman kali ini saya mau memanggang ayam sayap ayam yang sudah dibumbui saya belinya sudah ada bumbunya dalamnya ada semacam daging gitu kalau ngomongnya sayap ayam yang ada dagingnya atau ada pohannya di dalam terus kali ini aku tidak menggunakan minyak tetapi aku menggunakan alat penggorengan tanpa minyak ini alatnya ini bentuknya ini aku taruh disini ini caranya aku taruh disini pertama aku sudah menyalakan ini disini ada beberapa macam tombol kalau ini buat kek antara 180 derajat 180 derajat selama 15-30 menit kalau mau bikin pizza 200 derajat sekitar 13-18 menit ada buat ikan ada buat ayam ada buat setik dan ada juga buat kentang nah kali ini aku mau bikin yang ayam itu ayam sekitar 220 derajat waktu selama kalau besar tergantung besar kecilnya ayam ya kalau ayam yang utuh itu sekitar 28-35 menit tapi kali ini aku cuma pakai sayap ayam ya aku mau pusing ini apa tombolnya ini kalau ini yang ini itu defrost defrostan clean artinya itu apa buat apa yang SS-an itu buat dia ngelembekin itu loh teman-teman apa itu namanya ya buat defrost itu nah sekarang aku mau pusing tombolnya ini aku mau bikin yang 175 aja soalnya kan kecil waktunya aku mau bikin ini kan waktu ini kan tombol berapa panasnya gitu ini waktunya aku mau bikin selama 15 menit aja ini udah cukup nanti nanti dapat 10 menit dapat 7 menit atau 8 menit aku matiin aku balik ini ini cara kerjanya nah ini itu simple ya teman-teman kita gak menggunakan minyak jadi sehat lah terus kita gak perlu bersihin kompor kalau menggoreng pakai minyak itu kan nanti kompornya apa kalau goreng pakai minyak itu nanti minyaknya muncrat muncrat ya teman-teman kemana-mana jadi kerja dua kali lah bersihin kompor juga kalau ini kan simple listriknya juga gak begitu banyak ya begini cara kerjanya nanti berapa menit gitu dia mati sendiri nanti dia nyala sendiri gitu teman-teman kalau ini simple mudah jangan gak bikin repot kalau harganya di Indonesia sudah ada tapi gak tahu ya sekitar berapa kalau aku pernah lihat itu sekitar 1 juta lebih disini aku juga gak tahu kalau disini ini yang kecil dulu aku punya ada yang besar itu punya majikanku jadi ayam satu ayam wutuh itu bisa masuk kalau ini satu ayam kecil aja pun gak bisa soalnya ininya kecil gitu ini menurutku sangat mudah aku kalau manggang ikan gitu goreng ikan aku pakai tanggangan yang ini simple juga praktis rasanya pun juga beda aku pakai setik pun juga pakai ini nah sekarang mati kan itu nanti tunggu beberapa saat lagi dia akan nyala gitu darah kerjanya nah kayak gitu teman-teman disini dia akan nyala lagi itu ada tambah power dan head head kalau gini kan mati dia kan lampunya mati tapi powernya akan masih nyala kayak gitu prosesnya seperti itu itu dia nyala lagi semacam ini simple teman-teman itu di dalamnya itu nyala banget gak kelihatan ayamnya ya ini belum ada 8 menit nanti kalau udah 8 menit aku balik jadi atas matang bawahnya juga matang ini bisa kalau dibesarin juga cepat gosong ya teman-teman jadi ya kita gak usah pakai api besar aja tuh nah itu kayak gitu ini simpel banget kita tunggu sebentar ya ini bersih bersihnya pun juga mudah cuma nanti kalau bersihin itunya capso colokannya dicabut dulu habis itu kalau udah dingin dibersihin yang atas itu cuma dilap-lap aja pakai basement pakai tisu pakai tisu itu nanti minyaknya hilang habis itu aku pakai sabun aku lap-lap gitu aja sama kacanya juga gitu terus kalau yang ininya apa ini ini panas ya teman-teman ininya ininya itu apa kalau ngomong ya buat mangkok apa mangkok ya yang ini itu bisa dicuci sama sarangannya buat yang manggam diatasnya itu bisa dicuci jadi simple mudah cara bersihnya pun juga gampang ini udah hampir nanti sebentar lagi mau aku balik ya itu udah terlihatan agak merah-merah tapi belum begitu masak sebentar ini cepat banget ya teman-teman beda dengan sayap ayam yang biasa itu ini soalnya belinya es-esan dia juga setengah matang ya udah matang mungkin ya di dalamnya ada ada biasanya ada cese dibumbuin kayak gitu ada bumbunya gitu nanti kalau udah matang dia enak banget kalau bahasa tantronisnya itu ming taiji tapi kalau aku ngomongnya itu apa sayap ayam yang dalamnya ada dagingnya kayak gitu masik aku sudah tahu nah gini kan aku aku mau bikin off dulu ya atau paper off dia ada bunyi kan nah aku mau buka ini dulu ini gampang ini gak usah dicabut terus aku mau balik ini kayak gini ya teman-teman ini masih separok maksudnya masih belum masak terus aku mau balik soalnya kalau gosong juga gak enak ini ini kan tanpa minyak ya nah tengok itu tak ada minyak kan nah kita pun gorengnya suka senang hasilnya pun enak ini biasanya aku kalau bikin setip cuma pakai ini doang gak pernah aku goreng itu gak pernah itu ada minyaknya sedikit dia kan atas sendiri dia atas sendiri nah kayak gini aku balik aku pasang lagi pencet kombol yang ini lagi waktunya aku bikin 10 menit lagi nah tadi kan 8 menit ini aku bikin 10 menit begitu simple teman-teman ya terus ini pun listriknya kayaknya gak begitu besar ya kalau di Indonesia ya mungkin bisa lah ada yang batunya kecil kalau ini berapa waktunya aku juga gak lihat soalnya kan sini sama indope ada waktunya lebih besar yang disini ini nanti rasanya enak banget ini gak perlu dibungguin saya kayaknya gak perlu dibungguin ini masih masih mati lagi nah sekarang nyala lagi kan itu nanti kalau udah mateng dia agak kecoklat coklatan gitu ya kuning kecoklatan gitu tadi itu satu plastik ada isinya 10 biji harganya 68 bisa beli di supermarket atau di toko-toko yang jual-jualan ikan buku itu soalnya dia adalah frozen maksudnya barang beku barang es esan kayak gitu bukan yang segar sancing itu bukan gitu simple praktis nyaman membuat kerja kita jadi ringan ya kan kali ini aku cuma mau bikin panggang ini saja sama aku mau nganetin mangi ikan yang sudah dimasak ikan yang sudah mateng gitu ya belinya udah mateng itu kita tinggal nganetin aja udah cukup ya gak masak sayur ini kurang berapa menit lagi kita 77 menitan lagi nah itu mati lagi kan cara kerjanya kayak gitu nanti kalau sudah apa waktunya udah habis dia akan bunyi sendiri dia akan mati kalau kita waktunya belum habis kita puter yang ini kita off kan kita nolkan dia nanti juga akan mati sendiri teman-teman gitu tapi saran saya kalau ngelap jangan waktu panas yang atas ini kalau waktu panas nanti takutnya tangannya kena panas sakit gitu itu itu udah agak agak kecoklatan tapi belum masak belum masak ini kalau bikin kentang itu juga mudah simple bikin roti itu juga bisa mempermudah para ibu-ibu bagi bapak-bapak yang sayang sama istrinya beliin yang ini gak rugi yakin saya bilang gak rugi soalnya sangat bermanfaat banget apalagi bagi yang super sibuk bagi yang super sibuk ini sangat membantu banget apalagi yang pengen praktis dan pengen sehat gak begitu banyak minyak ini sangat rekomen banget bentar lagi udah agak kekuning-kuningan udah agak kekuning-kuning sebentar lagi dia mateng kurang tiga menit lagi dia minta nanti aku akan coba dalamnya kayak apa gitu kalau di induk mungkin ada sayap ayam yang isinya sudah ada kayak gini tapi aku juga gak tahu belinya dimana mungkin di supermarket itu juga ada sebentar lagi sudah menguning sudah menguning nah itu udah kelihatan 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 habis ini udah agak gosong udah agak gosong ini bentar kalau belum abis takutnya gosong kalau gosong ini gak enak ini kurang kita lihat ini udah agak kekuning kuning ya ini udah kekuning kuning aku mau coba ambil satu aku mau ambil satu biji aku ambil satu biji aku taruh disini aku kena buka kena lagi udah matang udah matang dalamnya seperti ini dalamnya dalam ikannya seperti ini ini udah matang ini udah matang tadi kan sebenarnya ini udah matang ini ada daun daun berambang ini sebenarnya udah matang ayam ini kita tinggal manasin aja sebenarnya udah kalau gitu teman-teman jangan lupa like comment and subscribe bye